Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi my dear student grade 2 How do you do? How do you do? Oke, it's me again Miss Wiska We meet in Civic, Social and Ethic Studies With the new materials Kita akan belajar lagi di materi yang baru Yaitu tentang Anesti You ever heard about Anesti? Pernah dengar tentang Anesti? Tulisannya Anesti Yuk kita sama-sama simak ya Penjelasan dari Miss berikut ini Oke, ini judul kita kali ini Yaitu tentang Anesti Yang Miss bilang tadi ya, Anesti Oke Sebelumnya Miss Wiska akan sedikit bercerita tentang Yang namanya 5 Pilar Budi Mulia 2 Anak-anak bersekolah di SD Budi Mulia 2 Betul kan? Kenapa ada namanya 5 Pilar? Pernah dengar kata Pilar? Pilar itu adalah Tiang Tiang itu yang menyanggar rumah anak-anak Yang di depan rumah itu yang kokoh Berdiri kokoh Nah SD Budi Mulia 2 juga seperti itu Ada pilarnya Pilarnya dalam hal ini Bukan berarti benar-benar Tiang ya Tiang itu dalam arti Bahwa dalam kehidupan di SD Budi Mulia 2 Di perguruan Budi Mulia 2 Ada pilar yang menyanggah supaya kuat Supaya kokoh Apa saja itu Tentunya Pilarnya adalah berupa nilai-nilai Ya Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai adalah Semacam Misalnya nih Anak-anak menjadi anak yang baik Yang berbudi mulia Anak-anak yang jujur Nah itu nilai anak-anak Ya Kira-kira seperti itu Miss Wiska lanjutkan Nah ini dia Ada lambangnya ya Lambangnya Be Be honest Oke Kita ke pilar yang pertama Pilar yang pertama adalah Faith in Allah Apa itu faith in Allah? Faith in Allah adalah Beriman dan percaya Atas kebesaran Allah SWT Dan pembelajaran di SD Budi Mulia 2 Di perguruan Budi Mulia 2 Itu berasaskan tawhid La ilaha ilallah Sehingga Membentuk anak yang berkarakter Dan berkepribadian Sesuai Al-Quran dan Hadis Apa ini maksudnya? Kalau lebih mudahnya itu Anak-anak rajin beribadah Rajin beribadah itu Misalnya Rajin sholat Rajin ngaji Kemudian Patuh pada orang tua Berbuat baik kepada siapapun Itu adalah faith in Allah Gitu ya Oke Selanjutnya adalah Tentang Ini dia Yuh Honesty Nah Yang pilar yang kedua Dari Budi Mulia 2 Adalah Honesty Atau honesty Apa itu honesty? Nanti ini akan kita pelajari lebih Lanjut ya Contoh-contohnya Misuska Membacakan pengertiannya Honesty is the best legacy Legacy itu tadi nilai-nilai Kejujuran dibentuk Semenjak kecil dan dini Dari kecil Waktu anak-anak balita pun Sudah diajarkan kejujuran Ya Kejujuran Diajarkan lewat Pembelajaran yang tertanam Di dalam kurikulum Budi Mulia 2 Maksudnya Seperti ini Misuska mengajarkan tentang honesty Tapi dalam semua pelajaran Anak-anak dituntut Atau Diajarkan tentang kejujuran ini Ya kan Meskipun belajar matematika Belajar Bahasa Indonesia Di sana Juga ada nilai-nilai Kejujuran yang Anak-anak harus Terakukan Nah Kemudian Pilarin selanjutnya Yang kedua Adalah Respect Apa itu respect? Nah ini dia Respect adalah Menghormati Dan menghargai orang lain Menghormati dan menghargai orang lain Menjadi karakter yang dimiliki oleh murid-murid dan guru di Budi Mulia 2 Dengan menghormati dan menghargai orang lain Kita berarti juga menghargai diri kita sendiri Begitu Selanjutnya Pilar selanjutnya adalah Responsibility Apa itu responsibility? Responsibility merupakan karakter bertanggung jawab Sadar atas perilaku Atau perbuatan kita Berani mengutarakan ide Dan bersedia mengambil resiko Sesuai keputusan diri Serta kelompok Responsibility kita namakan Di Budi Mulia 2 Kemudian Cleanliness Ini pilar selanjutnya ya Yang terakhir adalah Cleanliness Anak-anak seringkan mendengar kata Clean Nah clean itu bersih Cleanliness artinya Kebersihan Kebersihan adalah sebagian dari iman Ingat ada hadis yang bunyinya Anadopatu minal iman Kebersihan adalah sebagian dari iman Jika lingkungan sekolah kita bersih Rapi dan indah Maka proses pembelajaran Saat kita belajar itu Lebih mulus dan lancar Ya kan Gitu Nyaman rasanya di kelas Kalau tidak ada sampah berserakan Begitu ya anak-anak ya Oke Nah Selanjutnya Kita akan lebih membelajari tentang pilar yang nomor 2 ya tadi Yaitu tentang honesty Tulisannya honesty But we call honesty Kita menyebutnya honesty Apa ini honesty? Honesty is being honest Menjadi jujur Menjadi jujur Dan not lying Not lying itu tidak Berbohong Dia Nah Dia What is honesty important? First one Kalau kita merasa bahwa jujur itu penting Kita akan mempunyai banyak teman Making friends And then Second one is People will trust you Nah orang-orang Teman-temanmu itu akan percaya sama anak-anak Kalau sudah percaya Tentunya Teman-temanmu akan menjadi suka padamu People will like you Ya Nih Dengan jujur Pada teman Dan percaya Pada teman Teman akan menjadi suka pada kita Selanjutnya Honesty example Nah Kejujuran itu Contohnya apa sih? Nih Lihat Yang pertama not cheat Apa itu cheat? Cheat itu Apa ya Berbuat curang Contoh perbuatannya nih Saat kamu sedang Ujian Ini kebetulan di kelas ya Kamu melihat Jawaban milik temanmu Atau diberitahu Itu tidak Jujur Oke selanjutnya Not still Apa still? Still adalah Mencuri Ya Ini pencurinya Baru membawa Monitor Powerball Membuat televisi ya Nah ini juga Tidak jujur Anak-anak Kemudian Asking permission Before Borrow Pencil Misalnya Yes You may Atau Bolehkah Saya meminjam Pensilmu Oh tentu saja Boleh Nah Kan pasti akan nyaman Begitu Kalau misalnya Anak-anak meminjam Dengan permisi Berikut ini Ada lagi Contoh lain Nah Tell the truth Katakan yang Sesungguhnya Ya Atau harus berkata Jujur Misalnya nih Kamu Memecahkan Piring milik mama Cerita sama mama ya Dan Tidak usah takut Dan jangan bilang Kalau bukan kamu yang melakukan Dan do the honest thing Nah Berbuat baik Apapun Itu contohnya Menemukan dompet milik oma Nenek Ya Milik nenek Kemudian dikembalikan Kembalikan kepada nenek Dengan tutup Tidak ada yang berkurang satupun Gitu Oke Nah Setelah slide ini Miss Wiska akan tampilkan Video Salah satu video Satu video ya Tentang Contoh perbuatan Yang menunjukkan Sikap Kejujur Silahkan Menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Tengah Silahkan Sikap Dan Silahkan Kepala Udah, pake aja duitnya bud, itu udah jadi hak kamu kok Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu, kamu harus jadi anak dari ibu Kan anak jadi anak dari ibu banyak pahlawannya Pake aja duitnya bud, itu udah jadi hak kamu kok Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu Ini berapa bang? Cari ibu Kamu harus jadi sama ibu Bang, maaf, udah jadi bang Udah Mombong Abang Sub indo by broth3rmax Abang 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 Masih disimpan aja Bu duitnya Kalau gak mau ya buat aku aja lah sini Udah lu enggak Buar aku aja sini ya Jangan Udah buar aku aja sini ya Nah itu tuh orangnya tuh Ini dompetnya om Nama omu siapa? Budi om Makasih ya Budi ya Yum Sampai jumpa di video selanjutnya Dari video tadi Did you understand what is honesty? Dari video tadi Anak-anak cukup paham ya Tambah paham akan arti kejujuran Dan hopefully you more understand too that honesty is important Sekarang lebih tahu bahwa kejujuran itu penting Penting buat semuanya Buat dirimu juga buat orang lain Nah terakhir ada penugasan Doing worksheet 12 is about honesty Yang anak-anak sudah terima Ini dia Anak-anak tinggal mencari sikap Contoh sikap atau perbuatan yang ada dalam box ini Dalam kotak ini Kemudian tuliskan kembali Tuliskan kembali di kotak yang menunjukkan Anas Mana yang anas Ditaruh di kotak ini Mana yang Mana yang dishonest Dituliskan di kotak yang dishonest Apa itu dishonest? Dishonest adalah kebalikan dari anas Dishonest artinya ketidakjujur Cukup paham ya? Misalnya nih Mencontek Mencontek itu perbuatan jujur atau tidak jujur? Kalau dia perbuatan jujur Tulis kembali di kotak di bawah tulisan anas Kalau dia perbuatan tidak jujur Tulislah di kotak di bawah tulisan Dishonest Simple and quite easy Ya cukup mudah ya anak-anak ya? Oke Kalau begitu Silahkan mengerjakan Boleh diulang videonya Terima kasih Dari meswiska Cukup sekian untuk materi kali ini Apabila ada pertanyaan Anak-anak bisa menghubungi Dish Ya anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah 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 Terima kasih.